Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilit 9 WEHWA menghela nafas panjang Liko, aku hanya berhak memiliki sebagian kecil saja harta itu yang menjadi hak ibuku Aku tidak berhak memiliki harta peninggalan Kau Jiu Prak Wan karena harta itu dia dapatkan dari hasil kejahatannya Harta kekayaan itu lebih berguna bagi mereka yang miskin dan membutuhkan daripada aku Siong Li mengangguk-angguk Bagus sekali, HW Amoy Aku setuju sepenuhnya dengan pendapatmu itu Keduanya lalu terdiam dan melihat gadis itu diam saja dan seringkali menghela nafas panjang dengan wajah sedih Siong Li merasa iba HW Amoy, tenangkanlah hatimu Ibu kandungmu sudah meninggal Hal itu bahkan baik sekali baginya daripada hidup dalam keadaan berpenyakitan Pula, hidup matinya seseorang ditentukan oleh kekuasaan Tian Tuhan, Engkau benar, Liko Engkau sungguh seorang kawan yang baik sekali dan aku tidak tahu bagaimana dapat membalas budi kebaikanmu Sekarang aku telah menjadi sebatangkel di dunia ini HW Amoy, mengapa seorang gagah seperti engkau dapat mengucapkan kata-kata seperti itu? Bukankah di mana-mana terdapat banyak orang gagah dan mulia hatinya yang pantas menjadi saudara kita? Selain itu, bukankah di dunia ini masih ada akun WEHWA menatap wajah kawannya itu dan sepasang matanya basah air macu ketika ia melihat betapa mata pemuda itu memandangnya dengan begitu lembut dan mesra, pandang mata penuh kasih sayang Ia maklum akan perasaan hati pemuda itu kepadanya Liko, Engkau adalah seorang unghyong, pendekar, yang gagah perkasa dan budiman Hidupmu berbahagia Kau tinggalkanlah aku, Liko, karena nasibku yang sial akan menyeretmu ke arah kesialan pula Kau lanjutkanlah perjalananmu sendiri dan tinggalkan aku dalam kemalangan Siong Li mengerutkan alisnya Hwe Amoy, agaknya engkau masih ragu dan tidak percaya kepadaku Aku, harus kuakui bahwa sumber kebahagiaanku terletak di telapak tanganmu Berpisah darimu berarti dari tabagiku, pemuda itu menundukan mukanya yang berubah muram dan sedih Liko, Engkau seorang yang berhati mulia Alangkah akan senangnya hatiku mendengar ucapanmu tadi Kalau saja, kalau saja, W.E.H.W.A. menghentikan ucapannya dan menundukan mukanya Kalau saja apa, Hwe Amoy, engkau hendak mengatakan bahwa engkau tidak dapat mengimbangi perasaanku Katakanlah saja terus terang, tidak usah ragu-ragu Karena orang yang mengutamakan kegagahan seperti kita tidak perlu berpura-pura lagi Dan sebaiknya bersikap terbuka, W.E.H.W.A. menghela nafas panjang Lalu mengangkat muka menatap wajah pemuda itu Liko, ketika ibuku hendak menghembuskan napas terakhir Ia meninggalkan pesan padaku Pesan apakah itu kalau aku boleh mengetahui Hwe Amoy tanya Siong Li Menenangkan hatinya yang berdebar tegang Pesan itu adalah bahwa aku semenjak kecil telah-telah dijodohkan dengan putra keluarga Ui Chun Li di kota Kilok Siong Li Cepat menatap wajah W.E.H.W.A. yang begitu bertemu pandang segera menundukan mukanya Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi pucat Akan tetapi segera dia dapat menguasai perasaan hatinya Mulutnya tersenyum, senyum biasa yang ramah dan gembira Hanya saja sekali ini senyumnya tidak disertai serimat tanya Metu itu muram dan terselubung awan duka Hem, begitukah? Lalu bagaimana sekarang kehendakmu? Hwe Amoy akhirnya pemuda itu bertanya Suaranya terdengar biasa saja sehingga W.E.H.W.A. berani mengangkat mukanya perlahan-lahan dan memandang pemuda itu Hati gadis itu merasa lega melihat pemuda itu masih dapat tersenyum Senyum walaupun senyumnya itu seolah mengiris jantung W.E.H.W.A. karena ia merasa betapa pemuda di dekatnya itu seperti bukan lagi Siong Li yang biasa Aku, aku tidak dapat menolak, aku harus menaati pesan terakhir ibuku itu Liko, aku tidak sempat menolak karena begitu meninggal pesan itu Ibuku menghembuskan napas terakhir, Siong Li mengangguk-angguk Memang demikianlah seharusnya, Hwe Amoy Seorang anak yang berbakti harus menaati pesan orang tuanya Dan aku percaya sepenuhnya bahwa ibumu tentu tidak salah pilih Tiba-tiba W.E.H.W.A. merasa terharu sekali Tidak disangkanya bahwa Siong Li memiliki pendirian semulia itu Pemuda itu bicara dengan tabah, walaupun ia dapat merasakan betapa suaranya tergetar menahan perasaan Ia amat terharu dan tak tertahankan lagi ia menutupi mukanya dengan kedua tangan dan terisak, menahan tangisnya Hwe Amoy, engkau kenapakah Liko, engkau sungguh mulia Kuharap saja mudah-mudahan benar seperti katamu tadi bahwa ibu takkan salah pilih Jangan khawatir, Hwe Amoy Lebih baik engkau segera berkemas dan mari kita cari keluarga UI itu W.E.H.W.A. mengangkat mukanya Memandang dengan matel basah, terkejut dan heran Apa? Engkau mau mengantar aku mencari mereka melihat gadis itu terheran Siong Li tersenyum, kini senyumnya cerah seperti biasanya Tentu saja, mengapa tidak? Engkau yatim piatu, juga tiada sana keluarga Anggaplah aku sebagai kakakmu sendiri dan menjadi walimu Kukira tidaklah pantas sebagai seorang gadis Engkau harus mencari sendiri tunanganmu itu W.E.H.W.A. menundukkan kepalanya dan mukanya berubah kemarahan Memang engkau benar, Liko Agaknya kalau tidak kau antar Aku selamanya tidak akan sudi mengantarkan diri kepada mereka yang sama sekali tidak ku kenal Kalau begitu berkemaslah Kita berangkat sekarang juga Setelah meninggalkan pesan kepada Asem Laki-laki setengah tua yang hidup sebatang kelo itu untuk menjaga dan membersihkan rumah Berangkatlah B.E.H.W.A. bersama Siong Li turun dari bukit T.W.I. Boksan menuju ke kota Kilok di Provinsi Hokian B.E.H.W.A. dan Siong Li tiba di kota Kilok yang besar dan ramai setelah mereka melakukan perjalanan hampir sebulan lamanya Mereka menyewa dua buah kamar di sebuah hotel besar di kota itu dan setelah beristirahat semalam Pada keesokan harinya, pagi-pagi Siong Li berpamit kepada B.E.H.W.A. untuk pergi mencari keluarga Ui Chun Li Ui Chun Li adalah seorang hartawan di kota Kilok dan dahulu menjadi sahabat dalam perdagangan yang baik dari Linsan, ayah kandung B.E.H.W.A. Persahabatan itu amat rat sehingga istri mereka pun menjadi sahabat baik, bahkan lebih akrab dan karib dibandingkan persahabatan antara suami mereka Saking akrabnya, Nyonya Linsan dan Nyonya Ui Chun Li bersepakat untuk menjodohkan anak mereka Pada saat mereka bersepakat itu, putri Linsan, yaitu Lim B.E.H.W.A. berusia enam bulan sedangkan putra Ui Chun Li yang bernama Ui Kong berusia dua tahun Tidak sukar bagi Ong Siong Li untuk menemukan rumah Ui Chun Li Keluarga Ui ini terkenal sebagai seorang pedagang yang kaya raya dan budiman, suka menolong orang, dermawan dan baik hati Ciut juga hati Siong Li ketika berdiri di depan gedung besar yang megah itu Kiranya calon suami B.E.H.W.A. adalah seorang pemuda putra hartawan besar Dia merasa kecil sekali Ketika dia mendengar suara ramai-ramai di pekarangan gedung itu, dia milongok ke sana dan dilihatnya banyak orang berpakaian sederhana Pertanda bahwa mereka orang-orang miskin sedang berdiri antri menerima bagian beras dari dua orang pegawai Di sana tersedia beberapa karung beras Seorang laki-laki berusia 50 tahun berdiri mengawasi dan melihat pakaiannya Laki-laki itu tentulah majikan dua orang pegawai yang membagi beras Hal ini terbukti ketika para pengantri sesudah menerima bagiannya lalu membungkuk dengan hormat kepada laki-laki tua itu dan berkata Terima kasih, Ui Loya, cuwan besar Ui berdebar rasa jantung dalam dada Songli Laki-laki itu tentulah hartawan Ui Chunli Dia merasa semakin kecil Sudah kaya raya, dermawan lagi Dia sendiri bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan keluarga Ui itu Diam-diam ada rasa lega juga Bagaimanapun, hatinya dapat merasa tenteram karena WIHWA mendapatkan seorang jodoh yang amat baik Putera seorang hartawan yang dermawan Tiba-tiba dia tertegun Bagaimana kalau ternyata pemuda tunangan WIHWA itu seorang yang cacat tubuhnya? Atau buruk sekali wajahnya? Mendapatkan pikiran ini dia cepat menghadang seorang laki-laki tua yang berjalan di jalan besar depan rumah itu Maaf kalau saya mengganggu, Paman Saya hendak mohon keterangan sedikit dari Paman, katanya dengan sikap hormat Laki-laki itu memandang heran, akan tetapi dia tersenyum melihat bahwa penanyanya adalah seorang pemuda yang bersikap sopan dan wajahnya lembut Bukan seperti seorang yang jahat walaupun di punggung pemuda itu terdapat sebatang pedang Tidak mengapa, engkau tidak mengganggu, hohon, orang gagah Apakah yang hendak kau tanyakan? Begini, Paman Saya bukan orang sini, akan tetapi saya sudah mendengar bahwa hartawan UIHWA mempunyai seorang putera Nah, saya ingin tahu keadaan puteranya itu Bagaimana wajahnya? Apakah dia tampan? Apakah dia baik hati orang itu tersenyum? Yang mana yang kau tanyakan, hohon? UIHWA, hartawan UIHWA, mempunyai dua orang putera Keduanya adalah pemuda-pemuda tampan dan berbudiluhur seperti orang tuanya Dermawan dan suka menolong orang Siong Li menjadi bingung Dua orang Dia teringat akan cerita BUEHWA yang mengatakan bahwa pesan ibu kandung gadis itu hanya memberitahu bahwa gadis itu telah dijodohkan dengan putera UIHWA yang tinggal di Kilok Tanpa menyebutkan nama pemuda yang ditunangkan dengan BUEHWA itu Akan tetapi mendengar bahwa dua orang pemuda itu, dan seorang di antaranya pas cip tunangan BUEHWA, adalah dua orang pemuda yang tampan dan berbudiluhur Dia menjadi semakin lega Kiranya memang tidak salah pilihan ibu kandung BUEHWA Terima kasih, Paman Bolehkah saya bertanya satu hal lagi? Siapa nama kedua orang putera hartawan UI itu nama mereka? TWA Kong Chu, cuan muda terbesar, bernama UI Kiang, terkenal karena ahli sastra yang sudah mempunyai gelar siwetai, pelajar lulus ujian Adapun Ji Kong Chu, cuan muda kedua, bernama UI Kong, juga sama tampan dengan kakaknya, akan tetapi lebih terkenal karena tinggi ilmu silatnya Usia mereka, Paman TWA Kong Chu berusia 24 tahun, sedangkan Ji Kong Chu berusia 21 tahun, dan mereka sudah menikah Laki-laki itu tersenyum dan menggeleng kepala Dua orang Kong Chu itu memang aneh Hampir semua orang yang memiliki anak gadis yang cantik jelita mengharapkan puterinya menjadi jodoh seorang di antara Kong Chu itu Akan tetapi dua orang Kong Chu itu tetap belum mau menikah Dan mereka adalah dua orang pemuda pilihan, tidak suka berfoya-foya dan ugal-ugalan seperti para pemuda lainnya Walaupun mereka itu putera orang kaya raya, siongli tersenyum dan mengangguk-angguk Hatinya merasa tenang WEHWA pasti akan hidup makmur dan bahagia berjodoh dengan seorang di antara mereka Terima kasih, Paman, kini dengan tenang dia melangkah memasuki pekarangan besar gedung itu di mana terdapat banyak orang antri menerima pembagian beras Dia langsung menghampiri dua orang yang membagi beras Eh, sobat, kalau ingin mendapatkan bagian beras, harap antri di belakang Tidak boleh menyerobot di depan kata seorang di antara dua pegawai yang membagi beras Siongli memberi hormat dan berkata, maaf, saya datang bukan untuk mendapatkan pembagian beras Melainkan untuk menghadap hartawan UI, untuk menyampaikan urusan yang amat penting Laki-laki setengah tua yang tadi menonton pembagian beras, memandang kepada siongli dan maju menghampiri Orang muda, engkau hendak bertemu dengan hartawan UI Akulah orangnya dan siapa engkau? Ada urusan apakah engkau hendak bertemu dengan ku siongli mengangkat kedua tangan depan dada dan menjura Harap maafkan saya kalau saya mengganggu Saya bernama Ong Siongli dan saya datang mewakili keluarga Lingsan di Sojiu Siongli mengetahui bahwa ayah kandung B.E.H.W.A. bernama Lingsan dan dulu tinggal di Sojiu Ibu kandung B.E.H.W.A. memang tidak sempat menceritakan kepada anaknya secara jelas Akan tetapi kedua orang muda itu mendengar banyak tentang orang tua kandung B.E.H.W.A. dari Asem Pelayan tua yang dipercaya oleh ibu kandung B.E.H.W.A. Dengan bekal pengetahuan tentang keluarga orang tua B.E.H.W.A. inilah siongli berani mewakili keluarga Lime itu Mendengar disebutnya keluarga Lingsan dari Sojiu, hartawan Ui terkejut dan tertarik sekali Ah, begitukah? Mari, silakan masuk, kita bicara di dalam saja Siongli mengikuti hartawan itu memasuki ruangan tamu yang luas dan indah Setelah dipersilakan duduk, seorang pelayan wanita muncul membawakan minuman Nah, sekarang ceritakanlah, Ong, siapa namamu tadi Ong Siongli? Harap sebut saja Siongli, Paman, kata Siongli dengan ramah Dia pun langsung menyebut Paman tanpa ragu lagi, melihat sikap hartawan itu yang ramah dan akrab Ui Chunli tersenyum, senang mendengar pemuda itu menyebutnya Paman Dia adalah seorang yang biarpun kaya raya, berwatak sederhana dan tidak suka disanjung-sanjung dengan penghormatan yang sifatnya menjilat dan bermuka-muka Baik, Siongli, dengan begini kita dapat bicara leluasa dan akrab Nah, sekarang ceritakan bagaimana engkau yang semuda ini menjadi wakil keluarga Lingsan di Sojiu Sudah lama sekali kami tidak pernah berhubungan, bahkan aku mendengar bahwa keluarga itu tertimpa malapetaka Kabarnya Lingsan tewas di tangan penjahat dan istrinya beserta anaknya telah hilang Sejak itu aku tidak pernah mendengar apa-apa lagi dari mereka dan kini tahu-tahu engkau muncul dan mengaku sebagai wakil mereka Bagaimana ceritanya? Aku tertarik sekali ceritanya panjang, Paman Ui Kabar yang Paman dengar itu memang benar Paman Lingsan belasan tahun yang lalu, ketika melakukan perjalanan dengan istri dan putri tunggalnya Di tengah perjalanan dihadang seorang perampok Paman Lingsan dan para pengawalnya terbunuh Isteri dan puterinya dilarikan perampok yang kemudian memaksa bibir Lingsan menjadi istrinya Dan puterinya menjadi anak tiri perampok yang berjuluk Kau Ji Wubrakwan itu Siong Li lalu menceritakan tentang Bui E.H.W.A. yang dilarikan Sin Kiam Lojin Kemudian menjadi muridnya dan betapa akhirnya Bui E.H.W.A. berhasil membunuh Kau Ji Wubrakwan Bertemu ibu kandungnya yang meninggal karena sakit Ketika hendak menghembuskan napas terakhir, ibu kandung Nonal Lingsan Bui E.H.W.A. meninggalkan pesan kepada puterinya itu bahwa Nonal Lingsan Bui E.H.W.A. sejak kecil sudah dijodohkan dengan putera Paman Ui Chun Li di Kilok Karena hendak memenuhi pesan terakhir ibu kandungnya, maka Nonal Lingsan Bui E.H.W.A. mencari ke sini dan saya menjadi wakil keluarga Lim atau wali Nonal Lingsan Bui E.H.W.A. untuk menemui Paman dan menceritakan ini semua Ui Chun Li mengangguk-angguk dan memandang pemuda itu dengan mata penuh selidik Dan ada hubungan keluarga apakah kalian dengan Nonal Lingsan Bui E.H.W.A.A. saya hanya seorang sahabat, Paman Secara kebetulan saja saya bertemu dengannya dalam perjalanan dan bersama-sama menentang kejahatan Karena melihat ia tidak mempunyai sana keluarga, maka saya memeranikan diri menjadi walinya Kembali Ui Chun Li mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya yang jarang Ibunya anak-anakku juga sudah meninggal dunia Walaupun begitu aku tidak ingin mengikari janji yang sudah dikeluarkan mendiang istriku Dan aku setuju saja kalau janji itu dipenuhi dan seorang puteraku menikah dengan putri mendiang sahabatku Lingsan Akan tetapi ada satu hal yang tidak dapat dipaksakan, yaitu orang yang bersangkutan sendiri Kedua orang puteraku itu memiliki watak yang aneh Mereka sudah berusia 24 dan 21 tahun, akan tetapi selalu menolak bujukanku untuk berumah tangga Sekarang, menghadapi janji ikatan perjodohan ini, tentu saja aku harus menanyakan pendapat mereka yang bersangkutan Dan tentu saja yang harus menikah lebih dulu adalah puteraku yang tertua, Ui Kiang Dan untuk mengetahui pendapatnya, tentu saja jalan satu-satunya adalah mempertemukan Ui Kiang dengan Lim Wee Hwa Kalau Ui Kiang setuju untuk menikah dengan Lim Wee Hwa, tentu saja aku pun tidak keberatan sama sekali Bagaimana pendapatmu sebagai wakil keluarga Lim, Siong Li Siong Li mengangguk, kagum akan kebijaksanaan hartawan itu Pendapat paman itu baik sekali Akan tetapi Nona Lim Wee Hwa adalah seorang pendekar wanita dan ia memiliki harga diri yang tinggi Kiranya akan sukar membujuknya untuk datang ke rumah paman Sebagai seorang gadis terhormat tentu saja ia merasa malu kalau harus datang ke rumah calon jodohnya Hmm, aku mengerti dan itu menunjukkan bahwa ia seorang gadis yang menjaga tinggi kehormatannya Bagus sekali, lalu bagaimana sebaiknya diatur agar mereka berdua dapat saling bertemu Paman begini saja Di sebelah timur kota ini, sekitar 10 li, mil, dari sini, terdapat sebuah kuil, yaitu Ban Hoksi Besok pagi kami sekeluarga akan melakukan sembah yang di sana Nah, engkau ajaklah Lim Wee Hwa ke sana sehingga kalian dapat bertemu dengan kami dan perkenalkan Wee Hwa kepada kami Dengan demikian, pertemuan ini seolah secara kebetulan dan bukan berarti Wee Hwa mendatangi kami Siong Li mengangguk Usul paman itu baik sekali Saya akan mengajak ia ke kuil Ban Hoksi Besok pagi, Siong Li lalu berpamit dan keluar dari gedung itu Di pekarangan di mana masih terjadi kesibukan membagi beras, dia berpapasan dengan seorang pemuda yang tampan dan gagah sekali Dari pakaiannya saja, walaupun pakaian itu tidak terlalu mewah, dapat diduga bahwa pemuda itu adalah Seorang Kongcu, cuan muda, yang kaya Pandang mata pemuda itu tajam sekali dan ketika berpapasan, dia memandang Siong Li penuh selidik Siong Li mengangguk dan pemuda itu membalas dengan anggukan Setelah pemuda itu memasuki ruangan tamu, Pui Chun Li masih duduk termenung di atas kursinya Orang tua ini terkenang kepada mendiang istrinya yang mengikat janji dengan mendiang istri Linsan Teringatlah dia kepada Linsan yang menjadi sahabat baiknya dan istri Linsan yang cantik jelita dan ramah Dia menghela nafas panjang Betapa buruk nasib Linsan dan istrinya Juga istrinya sendiri yang meninggal dunia dalam usia yang masih terhitung muda, baru 40 tahun usianya Alangkah akan senang hatinya kalau seorang putranya, dalam hal ini Ui Tiang sebagai putra pertama, dapat menikah dengan putri tunggal Linsan dan istrinya Dia merasa yakin bahwa gadis bernama Lim Bui Hwa itu tentu cantik jelita karena ibunya juga seorang wanita jelita dan ayahnya, Linsan, juga seorang pria yang tampan Akan tetapi ada sedikit hal yang membuat alisnya berkerut Menurut cerita Ong Siong Li tadi, Bui Hwa adalah seorang pendekar wanita, seorang ahli silat Sedangkan putra pertamanya, Ui Tiang adalah seorang suyucai yang lemah lembut Agaknya Ui Kong, putranya yang kedua lebih cocok menjadi suami Bui Hwa karena Ui Kong juga seorang ahli silat yang pandai Akan tetapi, menurut aturan, Ui Tiang yang harus menikah lebih dulu Semua ini membuat Ui Chun Li duduk termenung dalam ruangan tamu Ui Kong memasuki kamar tamu itu dan melihat ayahnya duduk termenung Dia langsung bertanya sambil duduk di atas kursi di depan ayahnya Ayah, siapakah pemuda yang membawa pedang di punggungnya dan yang baru keluar dari rumah kita tadi Ui Chun Li sadar dari lamunannya dan memandang wajah putranya yang kedua Namanya Ong Siong Li dan dia membawa berita yang teramat penting Berita apakah itu, ayah? Ayah tampak termenung ketika aku masuk Tentu berita itu penting sekali Kong Ji, anak Kong, panggil dulu kakakmu ke sini Berita ini harus didengar kalian berdua Baik, ayah, pemuda itu dengan tangka selalu bangkit dan keluar dari kamar tamu Kalian temui aku di kamar dalam Pesan Ui Chun Li yang juga bangkit dan pindah ke kamar dalam Kamar yang merupakan kamar keluarga dan lebih tertutup Karena tidak ada pelayan berani masuk kamar atau ruangan itu tanpa dipanggil Tak lama kemudian Ui Chun Li sudah duduk di atas kursi berhadapan dengan dua orang putranya Ui Tiang yang berusia 24 tahun berpakaian sebagai seorang sasrawan Pakainya sederhana walaupun terbuat dari sutra halus dan tampak bersih sekali Sampai ke kuku-kuku jari tangannya Pemuda ini merawat dirinya bersih dan gerak-geriknya pun lembut Tubuhnya sedang saja dan wajahnya yang halus teranpa kumis dan jenggot itu tampak sehat dan tampan Ada pun adiknya yang bernama Ui Kong, berusia 21 tahun, tubuhnya tinggi tegap membayangkan kekuatan yang kokoh Wajahnya tampan dan sikapnya sesuai dengan kegagawannya Terbuka jujur dan agak keras Wajahnya juga tampan dan bersih, sepasang matanya seperti mace burung Raja Wali, tajam dan berwibawa Ayah memanggil saya? Ada perintah apakah yang, ayah ingin berikan kepada saya Tanya Ui Kiang duduk di sebelahnya Dari ucapan dan sikapnya, Ui Kiang bersikap lebih merendah dan hormat kepada ayahnya Dibandingkan Ui Kong yang sikapnya agak kasar terbuka, namun ada kemesraan dalam suaranya terhadap ayahnya Kera kedua orang anak ini berbakti dan bersikap terhadap ayah mereka untuk menyatakan kasih sayang mereka Berbeda sesuai dengan watak mereka yang terbentuk sesuai dengan keahlian mereka Ui Kiang seorang sastrawan dan kutub buku yang mempelajari banyak filsafat dan agama Sedangkan Ui Kong tidak begitu maju dalam pelajaran sastra Akan tetapi memilih ilmu silat sebagai kegemarannya dan ilmu ini dia pelajari sampai mendalam Untuk memperdalam ilmu silatnya, Ui Kong bahkan pernah berguru kepada Beng San Jin Jin yang bertapa di pegunungan Beng San sampai 5 tahun lamanya Aku tidak ingin menyuruh kalian melakukan sesuatu Hanya ingin memberitahu akan peristiwa yang penting dan minta pertimbangan kalian Peristiwa apakah itu, ayah? Tentu ada hubungannya dengan orang yang bernama Ong Siong Li tadi, bukan? Sudah kuduga bahwa dia tentu datang membawa urusan yang penting, kata Ui Kong Kong T, siapakah itu Ong Siong Li? Jangan mengambil kesimpulan dulu dan biarkan ayah menceritakan kepada kita, tegur Ui Kiang dengan halus Ui Chun Li menggerakkan tangan kanannya Dengarkan kalian baik-baik Tadi datang seorang tamu yang mengaku bernama Ong Siong Li Karena dia mengatakan bahwa dia menjadi wakil keluarga Lim San dari kota Sung Jiu dan hendak bicara denganku Maka ku ajak dia ke ruangan tamu dan kami bicara, nanti dulu, ayah Siapakah itu keluarga Lim San dari Sung Jiu? Ku rasa Kiang ke, kakak Kiang, seperti juga aku sendiri, belum pernah mendengar tentang keluarga itu Kong T, adik Kong, kembali engkau memotong pembicaraan ayah Kenapa engkau begitu asar tegur Ui Kiang? Ui Kong mengangguk kepada ayahnya dan berkata, lebih halus, maafkan aku, ayah, sudahlah, kalian dengarkan saja baik-baik Lim San adalah seorang sahabat karibku di Sung Jiu, juga istrinya menjadi sahabat mendiang ibumu Kami suami istri bergaul dengan akrab Kami saling berpisah ketika aku dan ibumu pindah ke kilok ini Akan tetapi sebelum kami berpisah, ibumu dan istri Lim San telah saling berjanji bahwa mereka berdua kelak akan menjodohkan anak masing-masing Mereka mempunyai seorang anak perempuan, kakak beradik itu terkejut dan otomatis mereka menoleh dan saling berpandangan Ui Kong sudah menggerakkan mulutnya, akan tetapi baru saja bibirnya terbuka, belum sempat bersuara, kakaknya sudah memberi isyarat dengan telunjuk menekan mulut agar adik itu tidak memotong cerita ayah mereka Ui Kong teringat dan menutup bibirnya rapat-rapat Tadinya aku hanya mendengar bahwa Lim San telah tewas terbunuh penjahat dan anak istrinya hilang entah kemana Akan tetapi kemudian muncul Long Xiong Li itu dan dialah yang bercerita banyak tentang keluarga Lim San Dia bercerita bahwa Lim San terbunuh oleh seorang kepala perampok berjuluk Kau Jiu Pek Wan dan istrinya dipaksa menjadi istri perampok itu Sedangkan anaknya juga menjadi anak tirisi perampok, tiba-tiba Ui Kong melompat berdiri dari kursinya Kau Jiu Pek Wan Kiu Chi Yang Hok Jahanam busuk itu memang jahat sekali Pernah aku bersama beberapa orang Su Heng, kakak seperguruan, mencari untuk membahas minya Akan tetapi dia menghilang dan tak seorang pun tahu di mana dia berada Sungguh keji dan biadab Sudah membunuh suaminya, memaksa istrinya untuk menikah dengannya pula Tidak bisakah Heng Kau diam sejenak agar ayah dapat melanjutkan ceritanya tegur Ui Ki Yang marah Ui Chun Li menghela napas panjang Dua orang anaknya itu memiliki sikap yang demikian jauh berbeda Akan tetapi keduanya memiliki kebenaran masing-masing Kalau Ui Ki Yang mengutamakan sikap baik bersusila Ui Kong lebih mengutamakan sikap gagah menentang kejahatan Menurut cerita Ong Si Yong Li, anak perempuan yang bernama Lim Bui E.H.W.A. itu kemudian menjadi seorang gadis yang lihai ilmu silatnya Kemudian, seorang sakti yang entah siapa namanya aku lupa lagi Merampas Lim Bui E.H.W.A. dari tangan ayah kirinya kemudian dijadikan murid orang sakti itu Nah, setelah dewasa, Lim Bui E.H.W.A. itu mencari ibunya yang setelah bertemu dengannya Mati karena sakit dan terlantar Sedangkan Kau Ji U Perempuan menikah lagi Lim Bui E.H.W.A. lalu membunuh ayah tir yang juga pembunuh ayah kandungnya dan menyanyiakan ibunya itu bagus Hebat Ui Kong bersorak, akan tetapi teringat akan teguran kakaknya Dia melirik kepada kakaknya dan duduk Sebelum ibunya mati, Nyonya Lim San memesan kepada Lim Bui E.H.W.A. bahwa gadis itu telah dijodohkan dengan puteraku seperti telah dijanjikan oleh mendiang ibu kalian Maka, gadis itu lalu mencari sampai di kota ini dan ia menyuruh Hong Xiong Li Yang menurut cerita pemuda itu menjadi sahabat baiknya Untuk menjadi walinya, menemuiku dan membicarakan urusan perjodohan ini Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Karena ibumu sudah tidak ada, terpaksa hanya dengan kalian aku dapat berunding Akan tetapi, aku pun tidak ingin mengikari janji yang sudah diucapkan ibumu Kembali Ui Kiang dan Ui Kong saling pandang Mulut mereka tidak mengatakan sesuatu, akan tetapi pandang mati mereka menyatakan berbagai macam perasaan Terkejut, heran, ragu, cemas dan bimbang, bahkan seolah takut kalau-kalau dirinya terpilih oleh ayah mereka harus menikah dengan gadis yang sama sekali tidak mereka kenal itu Ui Kiang, engkau lebih dulu mengatakan Bagaimana menurut pendapatmu menghadapi persoalan ini? Tanya Ui Chun Li kepada anak sulungnya Ui Kiang terkejut, lalu memandang kepada ayahnya dan berkata dengan tenang dan lembut Tidak dapat disangka lagi, ayah Pesan ibu yang sudah meninggal merupakan pesan wasiat yang sama sekali tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan Janji mendiang ibu harus dipenuhi, tidak boleh diingkari karena hal itu menyangkut kehormatan keluarga ibu, yaitu ayah, saya dan Kongte Karena itu, saya pun setuju kalau ayah hendak memenuhi janji ibu itu Ada pun siapa di antara saya dan Kongte yang harus memenuhi janji itu dan menjadi jodoh Nona Lim Bwee Hwa Hal itu saya kira harus dipertimbangkan dengan penuh kebijaksanaan Menurut cerita ayah tadi, Nona itu adalah seorang ahli silat yang pandai, seorang gadis pendekar Keadaannya itu sama benar dengan keadaan Kongte Maka saya kira mereka berdua akan lebih cocok dan serasi untuk menjadi suami istri Begitulah pendapat saya, ayah Maafkan kalau ada kesalahan dalam kata-kata saya tadi, Ui Chun Li mengangguk-angguk senang Pendapat putra sulungnya itu memang cocok sekali dengan pendapatnya sendiri Memang, kalau dilihat dari keadaannya, gadis itu lebih cocok menjadi istri Ui Kong Sama-sama ahli silat dan berjiwa pendekar Kini orang tua itu memandang kepada anak bungsunya Dan sekarang aku minta pendapatmu, Ui Kong Ui Kong juga terkejut Aku, ayah Ah, aku sih setuju dengan pendapat Kiangko bahwa janji mendiang ibu harus ditepati Itu merupakan keharusan Kalau tidak, berarti kita mengkhianati ibu Akan tetapi aku sama sekali tidak setuju dengan pendapat Kiangko bahwa akulah orangnya yang tepat menjadi suami gadis itu Mana ada aturan seperti itu? Kiangko adalah saudara tua, anak sulung Masa kakak sulung belum menikah, adik bungsu harus menikah lebih dulu melangkai kakaknya? Tidak mungkin ini, ayah Aku tidak mau menjadi terkutuk karena kesalahan ini Kiangko yang tepat untuk menaati pesan ibu dan menikah dengan Nona Lim Bui E.H.W.A. itu Dia seorang siwcai, sastrawan, dan Nona Lim Bui E.H.W.A. seorang lihiap, pendekar wanita Alangkah sudah serasinya ini Kelak anak mereka tentu menjadi bun bucuan jai, ahli sastra dan silat Ayah akan mempunyai cucu-cucu yang hebat mendengar ini Wiki yang cemberut dan mengerutkan alisnya, akan tetapi Ui Chun Li tertawa Pendapat putra bungsunya itu pun cocok dengan pendapatnya Akan tetapi dia teringat akan kericuhan ini dan menghela nafas panjang Inilah yang membuat hatiku bingung Memang, kalau mengingat kepatuhan, seharusnya Ui Tiang yang menikah lebih dulu Akan tetapi kalau mengingat keahlian yang sama Agaknya Ui Kong lebih tepat menjadi jodoh gadis itu Akan tetapi, apakah ayah sudah memutuskan kedua orang kakak beradik itu bertanya Suara mereka hampir berbareng Belum Biarpun terkadang aku gelisah dan jengkel memikirkan betapa sampai sekarang Setelah Tiang Ji, anak Tiang, dan Kong Ji, anak Kong Berusia 24 dan 21 tahun belum juga mau menikah Akan tetapi dalam urusan ini aku tidak mau memaksa kalian Kalian harus menentukan jodoh kalian masing-masing Akan tetapi, aku telah mengambil keputusan agar janji mendiang ibu kalian tidak kita ingkari Dan kalian berdua juga menyetujui hal itu Maka aku telah mengambil suatu keputusan Keputusan yang bagaimanakah itu? Ayah Tanya Ui Kong dan kedua orang pemuda tampan itu menanti jawaban ayah mereka dengan jantung berdebar tegang Keputusanku ini telah ku sampaikan kepada Ong Siong Li dan dia pun sudah menyetujuinya Besok pagi-pagi, kita bertiga akan pergi sembahyang untuk arwah ibumu di kuil Ban Hoksi di sebelah timur kota itu Dan pada waktu itu, Ong Siong Li akan mengajak Lim Bue Hwa ke kuil itu Melihat orang-orang yang melakukan upacara sembahyang Dengan demikian kalian dapat bertemu dan berkenalan dengan Lim Bue Hwa dan kita lihat saja nanti Siapa di antara kalian yang suka dan bersedia menjadi calon suaminya